Hai teman-teman di seluruh Nusantara pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin freezer box untuk kerusakan dari lemari pendingin freezer box ini disini nampak kurang dingin baiklah disini saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu bagaimana kerusakannya untuk salju yang ada di freezer box ini hanya nampak di bagian atas saja di bagian bawah disitu tidak terjadi pembentukan salju nah seperti ini permasalahannya sehingga bahan-bahan makanan yang ada di bagian bawah itu cenderung tidak bisa membeku nah seperti ini ya jadi yang bagian bawah itu tidak bisa membeku dengan sempurna sehingga proses pembekuan pada lemari pendingin freezer box ini tidak bisa maksimal dikhawatirkan bahan-bahan makanan yang ada di ruang freezer ini akan cenderung rusak baik seperti itu permasalahannya selanjutnya disini saya akan langsung melakukan perbaikan yang mana untuk melakukan perbaikan disini bisa kita lihat dulu untuk model dari freezer box ini untuk modelnya yaitu MD37W ini adalah freezer box 370 liter dengan daya sebesar 200 watt untuk dinding pada ruang freezer ini disini saya rasakan tidak begitu terasa hangat selanjutnya langsung saja kita buka penutup kap ruang mesin ini disini setelah saya lakukan pembukaan pada kap ruang mesin nampak jelas untuk kinerja pada motor fan kondensor itu berfungsi dengan normal terlihat baling-balingnya berputar oke jadi tidak ada masalah di bagian motor fan kondensornya untuk pipa tekan saya rabah disini tidak begitu terasa panas filter dryer juga saya rasakan tidak begitu terasa hangat disini saya akan lakukan pengukuran menggunakan tang amper berapa arusnya disaat running ini oke bisa kita lihat arusnya menunjukkan di 1,25 ampere ini untuk arusnya sepertinya sudah cukup namun mengapa tidak dingin filter dryer saya rasakan tidak ada terasa hangat jadi untuk kerusakan seperti ini ada indikasi kebocoran freon atau mungkin kebuntuan freon dan untuk dapur pacunya disini menggunakan mesin kompresor K230CZ1 yang kategorinya adalah 1.4 pk plus wah cukup mumpuni ya untuk mesin kompresor yang digunakan karena kapasitasnya lumayan besar ini 370 liter jadi diperlukan mesin kompresor yang mumpuni oke disini kita bisa perhatikan untuk ruang freezer box kita bisa keluarkan dulu bahan-bahan yang ada sementara sambil dilakukan proses perbaikan nampak jelas di bagian bawah tidak ada pembentukan salju sehingga di bagian lantai terdapat genangan air nah seperti ini karena tidak bisa mendinginkan bahan-bahan yang ada di lantai bawah nah seperti ini ya jadi saljunya hanya setengah saja di bagian atas di bagian bawahnya tidak terbentuk salju baik teman-teman selanjutnya kita matikan dulu untuk unit freezer box ini kita sudah cukup lakukan pengecekan bagaimana kerusakannya ya disini dipastikan tidak ada masalah pada mesin kompresor maupun motor fan kondensor jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah ini disini saya akan pastikan terlebih dahulu apakah disini mengalami kebocoran freon atau kebuntuan freon yang mana bisa kita lihat nanti pada saat kita lakukan pemotongan pembuangan freon pada sistem yang mana disini saya akan lakukan pemotongan lakukan pemotongan pada pipa pembuangan di bagian filter dryer disini saya akan potong terlebih dahulu untuk memastikan apakah kandungan gas freon pada sistem ini mencukupi atau tidak baik saya akan potong terlebih dahulu dan bisa kita lihat sama-sama kandungan gas freonnya oke teman-teman disini ada kandungan gas freon yang keluar namun jumlahnya tidak begitu banyak tidak begitu banyak ini kandungan gas freonnya ada namun tidak begitu mencukupi dari sini kita bisa dapat simpulkan bahwa kerusakannya ini adalah terjadi kebocoran freon namun dimana letak kebocoran freonnya ya untuk itu kita harus kosongkan dulu benar-benar gas freon yang ada pada sistem disini kita biarkan freonnya habis keluar sambil kita hidupkan mesin kompresornya ini untuk menguras gas freon yang ada pada sistem disini saya kita nyalakan dulu freezer box nya ya disini secara otomatis gas freon yang ada pada sistem akan langsung terdorong keluar ya kita biarkan dulu sampai benar-benar tidak ada lagi gas freon yang keluar pada sistem nah ini sudah mulai habis ya disini pastikan sudah tidak ada lagi arusnya disini menunjukkan di 1,21 ampere disini saya rasakan untuk embusan udara pada jalur pembuangan pada filter dryer ini disini sudah mulai berkurang ya apabila merasa cukup kita bisa matikan saja unit freezer box ini oke disini sudah saya matikan unit freezer lalu disini saya akan menggunakan metode mencari kebocoran dengan menggunakan cairan metil atau tauzon untuk itu saya akan manfaatkan jalur pembuangan udara ini dengan menambahkan sedikit pipa kapiler untuk melakukan analisa kebocoran pada sistem oke disini saya pasang dulu sedikit pipa kapiler pada jalur pembuangan udara dan nanti kita akan bisa tentukan di mana kira-kira letak kebocorannya ini apakah di jalur evaporator atau mungkin di jalur kondensor nah dengan menggunakan metode ini kita dengan sangat mudah ya menentukan antara jalur kondensor atau mungkin di jalur evaporator yang mengalami kebocoran oke selanjutnya disini saya lakukan pengelasan pada sambungan antara pipa kapiler yang menuju ke filter dryer nah disini lakukan proses pengelasan ini dengan cara hati-hati jangan sampai lubang pada pipa kapiler ini menjadi tersumbat oke saya rasa sudah cukup disini kita akan mulai melakukan proses pencarian kebocoran dengan metode cairan metil untuk ujung pada pipa kapiler disini pastikan ada hembusan udara yang keluar pada saat mesin kompresor kita hidupkan ya oke disini saya nyalakan unit freezer box nah ini disini akan keluar udara pada ujung pipa kapiler lalu disini kita pastikan apakah memang ada udara yang keluar dan dirasa sudah yakin kita gunakan cairan metil atau tauzon yang biasa digunakan untuk melakukan proses flashing nah ini disini saya menggunakan cairan metil atau tauzon tutup pada cairan metil ini disini saya pasangkan pada ujung pipa kapiler lalu saya akan tuangkan cairan metil secukupnya untuk melihat gelembung udara yang keluar pada pipa kapiler ini nah disini kita akan menganalisa jumlah gelembung yang keluar nantinya itu bisa kita tebak kebocorannya dimana ya oke kita mulai dari sekarang analisanya dan perhatikan benar-benar dengan metode ini saya bisa menentukan dimana letak kebocorannya ya waktu yang dibutuhkan kurang lebih sekitar 10-15 menit baru mendapat kesimpulan ya jadi kita mulai pengamatan dari sekarang perhatikan secara teliti ya mulai dari sekarang lihat gelembung-gelembungnya ini apakah dia mau berhenti atau tidak nanti akan terlihat oke kita biarkan sambil kita ngopi-ngopi atau bagaimana ya sambil kita perhatikan gelembung-gelembungnya ini kurang lebih sekitar 10-15 menit terima kasih 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 selamat menikmati 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 Jadi dengan analisa seperti itu disini saya bisa simpulkan bahwa kebocoran itu sudah jelas ya Sudah jelas dari gelembung udaranya ini Jadi untuk analisa kebocoran disini sudah saya putuskan ini adalah terjadi kebocoran pada sistem Terutama di bagian kondensor Oke jadi seperti itu analisanya Untuk kebocoran sistem saya putuskan di area kondensor Dengan cairan metil ini sangat membantu saya dalam menganalisa dimana letak kebocorannya Oke saya matikan dulu unit freezer box ini Selanjutnya disini sudah dapat disimpulkan bahwa kebocoran di area pipa kondensor Maka disini karena pipa kondensor tertanam pada bodi Saya akan memberikan kondensor pada bagian luarnya Disini saya siapkan kondensor dengan lekukan sebanyak Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas Oke disini saya akan pasangkan kondensor luar sebanyak dua belas U Untuk letakannya kita tinggal lengketkan saja di bagian belakang ya Oke saya pasang dulu kondensor ini pada unit Baik teman-teman disini setelah saya pasang letakkan kondensor di bagian luar Maka kondensor di bagian bodi sudah saya abaikan Disini sudah saya sambungkan pada jalurnya yang sesuai Untuk kondensor bawah yang menggunakan fan Itu tetap saya fungsikan Disini saya sudah mulai melakukan proses pemvakuman Yang mana disini arusnya menunjukkan di 0,83 ampere Oke proses pemvakuman disini kita lakukan kurang lebih sekitar 30 menit Untuk proses pemvakuman bisa menggunakan mesin vakum Apabila ingin mendapatkan hasil yang maksimal Disini pastikan udara yang keluar pada jalur pembuangan filter dryer Itu sudah tidak ada lagi Lalu bisa kita tutup Untuk penutupan bisa kita lakukan pengelasan permanen pada ujung pada pipa kapiler ini Oke disini setelah ditutup Kita akan lakukan proses pengisian freon Saya menggunakan freon Ineos Floor Klea 134A Oke disini Ineos Floor Klea 134A Lalu kita akan Mulai lakukan proses pengisian freon Pasang terlebih dahulu selang manifold yang menuju keran freon Lalu buka keran freonnya ini Otomatis freon akan mendorong menuju ke jalur manifold Dan tidak lupa Sebelum melakukan proses pengisian Kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold Nah seperti ini Dan setelah cukup Kita baru bisa melakukan proses pengisian freon pada sistem Oke disini saya Masukkan freon pada sistem Lakukan proses pengisian gas freon ini secara bertahap Dan pelan-pelan saja Jangan terlalu tergesa-gesa Karena akan menyebabkan kebuntuan nantinya Jadi Jangan lakukan proses pengisian secara cepat Lakukan proses pengisian secara bertahap Disini saya isikan kurang lebih sekitar 0 PSI saja Lalu biarkan saja running Sirkulasi freon agar lancar pada sistem Oke sudah tepat di 0 PSI Kita biarkan saja dulu Dan setelah kurang lebih sekitar 10 PSI Kita lakukan proses pengisian gas freon Disini jarum manifold sudah stabil ya Di skala 10 PSI Karena untuk tekanan freon R134 Kurang lebih sekitar 10 PSI Untuk arusnya disini menunjukkan di 1,1 Ampere Oke saya rasa sudah cukup Proses pengisian gas freon Lalu disini bisa kita buka saja Selang manifold yang menuju ke pentil pengisian Dan tidak lupa kita tutup ya Pentil pengisiannya menggunakan penutup Yang sudah dilengkapi orange seal Agar menghindari kebocoran pada waktu yang lama Oke selanjutnya tinggal saya rapikan Saya tutup saja penutup cup ruang mesinnya ini Dan setelah itu kita bisa lihat bagaimana hasilnya Untuk pipa kondensor saya raba Disini terasa panas Mantap Jadi sirkulasi freon berjalan lancar Lalu bagaimana di ruang freser Untuk ruang freser disini bisa kita intip Proses pembentukan saljunya Di bagian atas sudah mulai terbentuk Lalu di bagian bawah juga nampak terlihat ya Pembentukan salju Ini pertanda baik bahwa Freser box ini terlihat normal Mantap ya Jadi disini kita akan lakukan pengetesan Dalam beberapa hari Kita akan lihat bagaimana hasilnya Apakah stabil saja ya Baik teman-teman Setelah kurang lebih sekitar 2 minggu kemudian Disini saya lakukan pengecekan Pipa kondensor saya raba Hangat Mantap Lalu bagaimana untuk proses pembekuannya Disini saya intip Untuk proses pembekuannya Di bagian atas nampak normal Kita lihat lagi di bagian bawah Proses pembekuannya benar-benar mantap ya Jadi untuk Freezer box ini sudah normal Dan sangat sempurna Proses pembentukan saljunya Baik teman-teman Sampai disini dulu perjumpaan video saya Dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya Sampai jumpa